Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama, tadi kan saya udah sapa-sapa ya teman-teman, tapi saya belum nyebutin nama saya siapa. Ya, perkenalkan nama saya Maretha, saya mahasiswi ASM Ariyanti, dan saat ini saya sebagai MC untuk jalannya webinar di hari ini. Saya ingin menyampa para hadirin yang sudah sama-sama hadir pada siang hari ini dari 30 menit yang lalu, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua, senang banget deh saya. Dan saya juga akan menyampa, yang terhormat Ibu Hajah Dewi Irawati Mba, selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan ASM Ariyanti. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Deni Supardi Hambali MSI, selaku Direktur ASM Ariyanti. Kemudian yang kami hormati, Ibu Ella Julai HSPD, MPD selaku Pembantu Direktur ASM Ariyanti. Yang kami hormati, Ibu Tatik Eka Wati Permana SOSMM, selaku Dosen Matakuliah Public Relations ASM Ariyanti. Dan yang kami hormati, seluruh panitia webinar ASM Ariyanti, selaku penyelenggara acara webinar hari ini. Kami, selaku panitia pelaksana webinar dengan tema How to Make Positive and Attractive Content, mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama dan memberikan berbagai macam kontribusinya dalam kegiatan webinar How to Make Positive and Attractive Content yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 10 Desember 2020. Dan pihak-pihak sponsor dan media partner yang telah bergabung dalam event ini ada Sketch by Ama, kemudian ada Dewa Kuota, Web Binarin.id, Web Binar Gratis, dan Pusat Seminar. Terima kasih juga kepada para peserta yang tadi antusiasnya sangat-sangat luar biasa, yang sudah daftar juga banyaknya ke nomor yang WhatsApp untuk mendapatkan voucher. Terima kasih banyak kepada semua hadirin yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillahirrohabilalamin, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita semua. Salawat serta salam, mari kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama melalui virtual. Tepatnya pada tanggal 10 Desember 2020, hari Kamis ini, dalam acara Web Binar ASM Arianti dengan tema How to Make Positive and Effective Content. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia Raya. Baik, hadirin kalian. Sebelum kita masuk ke materinya, berikut, marilah kita saksikan video selayang pandang dari ASM Arianti. Kita akan putarkan profile dari ASM Arianti dan langsung saja selamat menyaksikan. Akademi Sekretaris dan Manajemen Arianti adalah pelopor perguruan tinggi berbasis vokasional yang berada di bawah naungan Kemen Ristek Big TRI, Koordinator Kopertis Wilayah 4 Jabar dan Banten telah berdiri dari tahun 1997 dan telah diakui keberadaannya oleh masyarakat tuas. Dengan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, ASM Arianti memberikan ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja yang terjadi saat ini. Jurusan yang diselenggarakan oleh ASM Arianti pun adalah jurusan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Salah satu keunggulan kuliah di ASM Arianti adalah selain mahasiswa-mahasiswinya dibekali dengan hard skill juga mereka dibekali dengan soft skill juga di mana lulusan ASM Arianti bisa mengimplementasikan ilmunya di dalam dunia kerja. Terbukti bahwa lulusan ASM Arianti banyak direkrut langsung oleh perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri bahkan pada saat mereka praktek kerja lapangan di sebuah perusahaan banyak dari mereka yang langsung direkrut oleh perusahaan tersebut untuk bekerja. Keperahnya di dunia pendidikan vokasional yang sudah berdiri selama 21 tahun ASM Arianti sangat mengerti apa yang diinginkan oleh para mahasiswa untuk cepat lulus dan pasti bekerja. Untuk memfasilitasi para lulusan agar mereka mudah bekerja ASM Arianti mempunyai sarana Bursa Kerja Khusus atau BKK dan Career Center dan juga ASM Arianti mempunyai sebuah kegiatan job fair yang bertujuan untuk menjembatani para lulusan dengan perusahaan yang bekerjasama dan membutuhkan calon tenaga kerja. ASM Arianti juga melakukan beberapa kerjasama atau MOU dengan perusahaan-perusahaan di bidang industri perhotelan, perbankan, dan yang lainnya. Perikiran kami berbasiskan kurikulum KKNI yakni kurikulum berkerangka kerja nasional Indonesia yang mempersiapkan sumber daya manusia siap kerja, siap pakai untuk bisa memasuki dunia kerja global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Widy Dwi Kania Saya lulusan dari Akademik Sekretari dan Manajemen Arianti tahun 2017 Jurusan Manajemen Administrasi Akuntansi Saat ini saya bekerja sebagai staff administrasi di CV Budi Maderi Perkasa sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil Selama kuliah di Arianti saya diajarkan banyak hal tidak hanya masalah perkuliahan tapi juga soft skill-nya juga Kemudian dosennya juga baik staffnya juga ramah sehingga suasana berkuliah di sini sangat nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Gumelar saya lulusan tahun 2010 ASM Arianti selama 3 tahun saya mengenyam pendidikan mengikuti jurusan Manajemen Pelotelan untuk adik-adik pesan dan kesan saya selama di ASM Arianti teruslah belajar dan kreatif, inovatif karena salah satu modal utama kita untuk mengejar cita-citaan kita Mari bergabung dan sukses bersama ASM Arianti Be the best with Arianti Iya luar biasa Be the best with Arianti Baik itulah tadi cuplikan video profile dari ASM Arianti dan bagi para hadirin peserta yang akan lulus dari SMA atau yang ingin melanjutkan kuliahnya maka ASM Arianti bisa menjadi pilihan yang tempat karena apa? contohnya aja saya waktu memutuskan untuk kuliah saya udah cari-cari ke beberapa lembaga pendidikan dan akhirnya saya jatuhkan pilihan saya kepada ASM Arianti ketika itu saya bekerja juga sebagai training instructor di Ismaya Group dan memutuskan untuk mengenyam pendidikan di ASM Arianti dan alhamdulillah gitu ya ASM Arianti juga memfasilitasi dosen-dosen yang asik-asik staffnya ramah-ramah kemudian dapat menyampaikan materinya sangat komunikatif dan betul-betul menginspirasi kita sebagai mahasiswi-mahasiswanya supaya bisa berkembang lebih baik lagi di dunia kerja dan pastinya supaya bisa sukses dan berkarir di dunia usaha dan dunia industri dan ASM Arianti tidak hanya menyediakan kelas regular tapi di sini juga menyediakan kuliah sore atau kelas karyawan cocok banget buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliahnya sambil bekerja nah tidak hanya itu aja karena kuliah di ASM Arianti biayanya juga terjangkau tempat kuliahnya juga strategis di kota Bandung di jalan apa? ada yang tahu? ada yang tahu di mana? di jalan Hof Cokra Aminoto atau yang sering kita akrabnya itu adalah Jalan Pasir Kaliki nomor 127 sampingnya Istana Plaza pasti pada tahu dong ya selanjutnya hadirin yang sangat berbahagia para peserta webinar saya akan bacakan sesunan acara pada siang hari ini yang pertama nanti akan ada sambutan dari Pembantu Direktur Utama ASM Arianti kemudian ada sambutan dari Ketua Pelaksanaan dan ada penyampaian materi dari darah sumber kita lalu ada sesi tanya jawab dan penutupan pembagian hadiah tentunya jadi teman-teman stand by terus ya sampai akhir baik pada sesi selanjutnya ya itu adalah sambutan dari ya untuk selanjutnya kami akan ada sambutan dari Pembantu Direktur ASM Arianti yang sudah biasa sangat luar biasa banget hadir di siang hari ini ada Ibu Ella yang sangat kami tunggu-tunggu boleh kepada Ibu Ella Juleha SPD MPD selaku Pembantu Direktur dari ASM Arianti kami persilahkan baik terima kasih sudah diberikan kesempatan pada siang hari ini selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mohon izin mewakili Bapak Direktur untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan webinar pada hari ini selamat siang salam sejahtera bagi kita semua terima kasih sudah melakukan persiapan untuk terlaksanai kegiatan webinar pada hari ini yang terhormat Ibu Hajah Dewi Irawati BSC MBA selaku Sekretaris dari Yayasan Pendidikan Arianti yang terhormat Ibu Tatik Ekawati selaku Ketua Program Studi Sekretari ASM Arianti dan yang terhormat juga para panitia yang sudah melakukan persiapan untuk terlaksanai kegiatan webinar pada hari ini yang Ibu Cintai juga semua peserta semua partisipan yang sudah tergabung pada webinar pada hari ini laporan dari panitia bahwa webinar ini sudah terdaftar sekitar 1.100 lebih dan itu pesertanya di Indonesia tetapi tadi secara sepintas melihat dari partisipan yang ada ternyata Alhamdulillah sangat banyak pesertanya tidak hanya dari Indonesia tetapi juga tadi melihat ada yang dari London dan ada yang dari China juga gitu berarti ASM Arianti disini apa semoga bisa semakin dikenal di dunia baik pada hari ini apa tema seminar yang akan disampaikan itu adalah tentang how to make creative content ya ini adalah satu tema yang sangat menarik oh mohon maaf tidak lupa saya sampaikan juga yang terhormat kepada narasumber yang sudah betul-betul mempersiapkan nanti untuk penyampaian di webinar pada hari ini yang selanjutnya sedikit pengantar dari saya bahwa kita sekarang ada di era teknologi yang sudah tidak bisa dihindari dalam hal ini perkembangan teknologi sangat pesat internet pun juga sudah tidak membatasi kita ruang dan gerak kita sehingga disini sangat membutuhkan kreativitas dari kita semua ya terutama disini kalangan muda yang akan mengisi kehidupannya nanti ke depan dalam hal ini tema pada hari ini sangat menarik sekali sehingga dalam hal ini harus kita ikuti ya sehingga kita bisa mengisi di perkembangan zaman sekarang ini sepenggal mungkin yang tadi sempat saya simak bahwa salah satunya di dalam menghadapi kehidupan sekarang itu adalah kita harus bisa melakukan perubahan kita harus belajar kita harus melakukan perubahan dan salah satu perubahan itu adalah dari teknologi salah satunya itu adalah dari konten yang nanti akan kita simak semua baik itu yang bisa saya berikan saya akan buka kegiatan webinar pada hari ini dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim untuk yang selanjutnya mari kita simak penyampaian dari narasumber kita how to make positive and attractive content itu saja sebagai pembuka dari saya terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Ella Julai HSPD MPD terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa kepada kita semua pada hari ini dalam mengikuti webinar ya mudah-mudahan ASM Arianti bisa selalu jaya abadi di dunia pendidikan dan mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang bisa mengembangkan nama Indonesia juga kancah internasional nantinya mudah-mudahan ASM Arianti juga dapat mencetak generasi-generasi baru mudah berbakat dengan skill dan kompetensi yang kita ajarkan di ASM Arianti baik acara selanjutnya adalah sambutan dari ketua pelaksana acara webinar ASM Arianti ini ada saudari Fanny Cristiani silahkan kami oke selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Ibu Haja Dewi Irawati BSK MBA selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan ASM Arianti yang saya hormati Pak Deni Supardi Hambadi selaku Direktur ASM Arianti beserta jajarannya yang saya hormati Pak Dixon Thomas selaku pembicara yang saya hormati Asheran selaku moderator dan hadirin peserta webinar yang berbahagia selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir di sini bersyukur kita dapat berkumpul melalui virtual tepatnya tanggal 10 Desember 2020 dalam acara webinar ASM Arianti yang berjudul How to Make Positive and Attressive Content Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya sebagai Ketua Panditia untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut Pendaftar kegiatan webinar ini dihadiri oleh pelajar mahasiswa dan masyarakat umum dengan jumlah 1.184 peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Kalimantan Batam Sumatera Lampung dan sebagainya Pembicara dalam webinar ini yaitu di Sompongmas dan tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menambah pengetahuan setiap mahasiswa, mahasiswi serta masyarakat umum mengenai cara menggunakan sosial media secara bijak mengajak mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat umum untuk membuat konten positif lewat sosial media Hadirin yang saya hormati acara ini dapat terlaksana karena dukungan dari semua pihak oleh karena itu sebagai rasa terima kasih saya kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras kepada pembimbing yang senantiasa mendampingi memotivasi dan memberikan arahan puji syukur saya dan teman-teman mempunyai kesempatan untuk menyalanggarakan webinar ini suatu pengalaman yang luar biasa di mana saya dapat mempraktekan semua ilmu yang saya dapatkan di ASM Arianti ini merupakan pengalaman yang tak terlupakan di mana saya dan teman-teman mampu untuk merencanakan dan melaksanakan sebuah webinar mudah-mudahan melalui webinar ini pengetahuan yang kita dapatkan dapat bermanfaat tambah wawasan bagi kita semua demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini saya sampaikan terima kasih tetap semangat dan jangka kesehatan patuhi protokol kesehatan yang ada iya terima kasih tadi ada saudara Fanny Kristiani ya Fanny juga itu adalah salah satu mahasiswi dari semester lima ya ASM Arianti luar biasa dari panitia penyelenggaranya yang sudah memfasilitasi juga atas selenggara acara ini dan pasti teman-teman udah gak sabar nih udah penasaran siapa nih ada kurang lebih ada 500 orang nih yang pasti akan hadir dan tadi juga kata Ibu Ella sudah banyak juga yang daftar seribuan lebih ya Ibu luar biasa antusiasnya saya bener-bener kasih appreciate banget sama partisipan yang hari ini bisa hadir luar biasa SM Arianti mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik hari ini untuk para peserta webinar dan pasti gak gak nunggu lama-lama lagi ya kita langsung aja karena teman-teman pasti penasaran moderator dan arah sumber hari ini yang ASM Arianti undang pasti pada penasaran kan langsung aja kita simak video background dari moderator terpilih kami dari SM Arianti yang memilih Kak Sharon untuk menjadi moderator di webinar hari ini silahkan teman-teman bisa dilihat videonya sewaktu masih kanak-kanak kita semua pasti pernah punya cita-cita dan impian kalau buat aku Carolina Sharon selama 24 tahun ini aku terus berusaha untuk mengejar dan mewujudkan setiap cita-cita yang Tuhan taruh dalam hati Sharon saat ini aku sedang menyelesaikan kuliahku di Sydney Australia dengan mengambil jurusan Early Childhood Education aku sangat bersyukur karena aku boleh kuliah dengan jurusan yang sangat spesifik yaitu untuk anak-anak dari umur 0 sampai 5 tahun yang sangat sesuai dengan kesukaan aku hal ini bisa jadi menurun dari mamiku yang memang kesukaannya juga adalah dengan anak-anak berangkat dari apa yang aku suka timbulah 3 mimpi besar dari dalam hatiku tapi aku sadar kalau mimpi hanyalah akan jadi mimpi kalau tidak dilaksanakan maka dari itu aku terus berusaha untuk bisa mewujudkannya satu persatu mimpi pertama yang aku wujudkan adalah membuat buku anak-anak dimulai dari melihat anak-anak yang semakin kesini semakin terikat dengan gadget membuat saya berpikir karena itu mereka akan kehilangan banyak momen bersama keluarga mereka ataupun dengan lingkungan sekitar mereka dari situlah bisa terrealisasikan buku yang berjudul Stop and Look ini puji Tuhan dalam prosesnya Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang tepat sampai akhirnya buku ini bisa selesai buku ini tidak mengambil profit sama sekali tapi semuanya rasanya terbayarkan ketika aku mendapatkan feedback-feedback yang positif dari orang-orang yang sudah membaca buku ini salah satu kesulitan yang aku hadapi saat membuat buku ini adalah saat aku berkomunikasi dengan sang illustrator karena ternyata tidak mudah untuk menyampaikan isi kepalaku kepada orang lain tapi dari sini pun aku belajar aku bisa mengupgrade skill komunikasi aku menjadi lebih baik dan profesional walaupun pada April kemarin aku harus kembali ke Indonesia karena pandemik tapi aku tetap bersyukur dengan keadaan yang ada di tengah keadaan yang terlihat kurang kondusif tapi malah aku bisa mewujudkan salah satu mimpianku aku yakin ketika aku Carolina Sharon mampu mewujudkan mimpi aku pikir kamu mimpi sebelumnya kamu juga pasti bisa dimulai dari satu langkah kecil ke langkah kedua ketiga keempat dan tanpa sadar kita akan sampai ke tujuan kita baiklah kita sambut moderator kita yang sangat cantik luar biasa yang prestasinya juga sudah melejit terima kasih sudah bergabung Kak Carolina Sharon berikan tepuk tangan dulu buat Kak Carolina Sharon yang sudah bergabung hai kita sapa-sapa virtual dulu Kak Sharon Halo apa kabar Kakak hari ini Alhamdulillah baik baik ya Kak hari ini lagi sibuk apa nih Kak sekarang saya masih kuliah nih kebetulan kuliahnya online kuliah online ya oke jadi saat ini ada di Indonesia nih teman-teman melanjut tapi masih tetap lanjut studi ya iya wah saya juga udah lihat nih bukunya Kak Sharon luar biasa juga ya udah beredar juga di pasaran teman-teman juga bisa beli via Shopee online kemudian ada juga di toko buku terdekat toko buku kesayangan kalian ataupun pre-order boleh teman-teman boleh juga DM ke Instagramnya Kak Carolina Sharon dimana Kak Instagramnya Kak at C Sharon T C-S-H-A-R-O-N oke nah tuh teman-teman boleh follow aja Instagramnya Kak Sharon di at C Sharon T ya Kak nah nanti teman-teman kalau misalnya tertarik buat kasih hadiah sepupu anaknya ataupun adiknya gitu ya mulai karena Kak Sharon ini pencinta anak-anak makanya beliau ini membuat buku cerita seperti itu untuk anak-anak luar biasa banget agar menjadikan anak-anak itu lebih visual bisa lebih berimajinasi tinggi gitu ya bisa memiliki motivasi dan juga bisa memiliki daya sosial yang tinggi seperti itu ya Kak Sharon ya nah aku mau tanya nih sama Kak Sharon Kak Sharon kenapa bikin bukunya itu tentang anak-anak lebih ditujukan kepada anak-anak ya pertama alasannya adalah karena memang passion saya di bagian anak-anak gitu terutama anak-anak dari 0 sampai 5 tahun karena memang jurusan yang saya ambil pun adalah spesifik untuk 0 sampai 5 tahun dan yang itu menjadi alasan dan dasar kenapa saya memulai buku ini membuat buku ini dengan juga melihat kecenderungan yang menjadi banyak masalah problematika buat orang tua-orang tua jaman sekarang memang anaknya makin kesini makin senang main gadget betul kan betul iya bener banget kalau dulu sih masih belum ada gadget jadi kita masih bisa baca-baca buku cerita dongeng-dongeng gitu ya ada nirmala gitu ya kan ada si kancil gitu ya kalau dulu tuh banyak banget saya juga baca buku ini majalah-majalah anak kecil juga saya paling seneng banget baca gitu ya iya orang-orang tua zaman dulu tuh lebih kreatif kadang-kadang ya saya pengen sekarang terjadi ayo semangat ibu-ibu ada gak disini ya ada pastinya ada disini ya betul ya semangat ya kak Sharon kepo juga nih penyelesaian bukunya itu berapa lama ya kurang lebih setengah tahun sih dari proses awalnya enam bulan oh gitu emang kak Sharon suka nulis ya kak bisa dibilang sebagai hobi sih hobi tapi tidak untuk dijadikan sesuatu yang profesional iya bener banget nih pelajaran banget buat teman-temannya buat kita semua kak Sharon ini hobinya nulis ya tapi hobinya dia itu passionate banget sama hobi tersebut sehingga hobinya itu bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati sama kita semua gitu dan juga pastinya menambah pengetahuan baru kemudian jadi ladang usaha gitu ya nah makanya kalau teman-teman punya hobi yang memang teman-teman itu passion banget sama hobi teman-teman boleh disalurkan diasah terus supaya nanti teman-teman itu bisa menjadikan hobi atau passion kalian itu sebagai ladang bisnis seperti itu dan juga bermanfaat untuk orang-orang sekitar seperti karyanya Kak Sharon ini gitu oke teman-teman sekali lagi jangan lupa follow IGnya Kak Sharon untuk PO ataupun order di store ya di offline store gitu untuk mendapatkan buku yang sangat menarik tadi juga saya habis baca-baca sekilas gitu ya bukunya Kak Sharon luar biasa menarik banget buat anak-anak saya juga kalau udah punya anak pengen bukunya saya kasih buat anak saya Kak oke nah pasti teman-teman udah gak sabar lagi langsung aja saya alihkan kepada Kak Sharon selaku moderatornya untuk memandu dalam penyampaian materi oleh narasumber kepada Kak Sharon yang sangat cantik ini kami persilahkan silahkan terima kasih banyak Kamareta maaf ya sepertinya tadi sempat ada break karena sinyalnya sekarang saya mau cek dulu nih semua suaranya udah oke oke Kak udah oke Kak terima kasih terima kasih Kamareta oke yuk kita mulai so media sosial saat ini telah menjadi trend dalam komunikasi pemasaran media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa mudah berpartisipasi berbagi dan menciptakan isi yang meliputi blog jejaring sosial wikipedia forum dan dunia virtual dan ada salah satu yang sangat terkenali yang udah gak asing lagi dan aku yakin kalian semua kayaknya punya deh ini itu instagram ada disini yang gak punya ini yang semuanya punya ya nah sekarang gimana caranya untuk kita bisa membuat sebuah konten yang positif dan menarik sebagai pengguna sosial media disini sekarang kita akan belajar dari narasumber kita yang bernama Dixon Thomas nah kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang jadi izinkan saya untuk memperkenalkan Kak Dixon Thomas secara singkat lewat sifinya oke so Kak Dixon Thomas ini adalah adalah bentar ya hilang adalah founder sekaligus content writer dari akun instagram yang bernama Fisibles yang sudah aktif dari tahun 2018 sampai sekarang Fisibles ini adalah akun instagram edukasi yang fokusnya adalah terhadap fisika nah bagus banget ya aku udah cek tadi followersnya mereka udah 71 ribu 900 bentar lagi dapet cantang biru tuh nah terus Kak Dixon Thomas itu juga berprestasi sebagai bagai bagai pemenang best content creator kategori edukasi pada siber kreasi netizen fair 2019 yang dapet penghargaan langsung dari menteri komunikasi dan informasi kak republik indonesia itu keren banget ya dan juga Kak Dixon Thomas ini sudah menjadi pemateri di dua konferensi internasional wah keren banget nih kita bisa dapet pembicara yang luar biasa kayak gini tempat emas ya teman-teman oke sekarang kita udah kenal nih udah tau nih backgroundnya Kak Dixon Thomas sedikit banyak nah sekarang hadirin semua kita sampai pada acara pokok webinar ASM Arianti yaitu dengan materi tentang sumber kita yang sangat luar biasa langsung aja ya gak pake lama-lama kita sambut dan beri tepuk tangan virtual yang meriah untuk Kak Dixon Thomas oke ya halo Kak Dixon halo Cek udah kedengeran ya udah kedengeran halo semuanya udah kedengeran udah keren udah kelihatan Kak Dixon selamat siang semuanya makasih banget buat Kanya Tia buat Kak Seren atas waktunya sama makasih banget sama teman-teman yang udah nisain waktu untuk hadir belajar sama-sama di webinar ini saya ucapin terima kasih banget ya sudah memberikan waktunya untuk saya sebelumnya Kak Dixon saya mohon izin nih sebelum Kak Dixon menyampaikan materinya saya juga mau ingat kalau sesi pertama ini akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit dan di sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab buat teman-teman yang hadir siang hari ini kalian sambil menyimak materi yang akan disampaikan Kak Dixon kalian juga boleh langsung ketik pertanyaan kalian dan masukin ke chat dengan format nama kota asal asal instansi selama materi menyampaikan materi dan kami harapkan juga supaya kita semua bisa fokus untuk tidak menyalakan audionya oke terima kasih teman-teman untuk itu saya persilahkan ke present Thomas oke ini presentasinya gimana oke bentar sudah keluar nih silahkan oke sudah keluar selamat pagi teman-teman kenalin lagi saya Dixon Thomas kayak tadi yang sudah dikenalin dan saya adalah founder sama content writer dari akun Instagram yang namanya Visibol yang akan kita pelajarin siang hari ini itu how to make positive and attractive content jadi topik kali ini itu gak cuma bisa dipakai sama teman-teman yang pengen jadi content creator tapi buat teman-teman yang pengen besarin suatu brand lewat social media menurut saya ini juga bisa dipakai oke sekarang langsung next aja oke saya mau kenalin dikit lagi nih apa itu Visibol soalnya kan mungkin Disney belum pada follow Visibol atau belum tau Visibol itu apa jadi Visibol itu akun fisika yang menargetkannya itu bukan orang-orang yang sudah senang fisika tapi di Visibol ini yang ditargetin orang-orang yang istilahnya jijik sama fisika makanya disini pun saya juga gak pakai rumus sama sekali dan disini saya juga harus banyak banget belajar gimana caranya menyampaikan konten dengan cara yang benar dengan cara yang menarik bagi orang-orang dan apa saja yang sudah saya pelajarin itu akan saya ungkapkan disini di webinar ini oke yang pertama yuk coba next kenapa sih kita masuknya ke Instagram nah kalau kita lihat di Indonesia aja Juni 2020 itu pengguna Instagram jumlahnya 73.760.000 itu bulan Juni kemarin belum sekarang sekarang pasti tumbuh lagi mungkin sudah tumbuh beberapa juta lagi nah dan ini merupakan apa bangsa pasar yang sangat besar benar gak banyak banget yang main Instagram otomatis banyak juga dong kita bisa sebarin konten banyak banget orang bermacam-macam yang bisa nerima konten kita nah gak cuma itu waktu pandemi ini coba next next waktu pandemi orang-orang tuh senderung ngabisin waktu di aplikasi non-gaming itu makin lama 25% itu di Indonesia aja loh 25% jadi misalnya orang itu biasa main Instagramnya 4 jam itu waktu pandemi ini jadi mainnya 5 jam dan itu merupakan peluang yang bagus banget coba kita lihat next lagi dari misalnya orang-orang yang main aplikasi non-gaming itu aplikasi apa aja sih yang dimainin kalau kita laptop apa aplikasi terbaik di dunia itu jelas banget sebagian besar aplikasi-aplikasi ini itu didominasi sama sosial media salah satunya pastinya Instagram makanya teman-teman disini juga pasti punya Instagram gak mungkin teman-teman disini gak punya Instagram ya gak makanya Instagram ini sangat bagus dipakai buat teman-teman yang pengen jadi content creator atau pengen besarin brand lewat digital marketing melalui Instagram ya betul next nah kan kita mau bikin content positif ya cuma disini saya gak perlu jelasin lah apa itu content positif pengertian-pengertiannya kan teman-teman disini udah saya yakin sudah tahu nah saya mau bilang aja kalau misalnya content positif ini ternyata dibuat lebih susah daripada content yang negatif kenapa karena yang pertama content positif itu pastinya butuh riset untuk pembuatannya bener kan kita gak mungkin ngasih informasi yang salah kita gak mungkin ngasih informasi hoax untuk content yang positif makanya sebelum kita buat content yang positif otomatis kita harus riset dulu materinya eh ini udah bener belum informasi yang bakal saya bagi ini udah bener belum ada yang salah gak sih atau saya sudah paham bener gak sih informasi ini nah makanya butuh waktu yang lebih lama untuk buat content positif terus juga pemilihan kata juga harus diperhatiin banget kenapa terutama buat content-content yang apa ya keilmuannya lumayan dalam nah karena kan disitu banyak istilah-istilah yang aneh-aneh istilah-istilah yang gak familiar sama orang-orang umum sama orang-orang awam nah disitu tantangannya gimana kita bisa nyusun konten yang susah jadi mudah dipahamin sama orang-orang sama juga tampilannya juga harus menarik agar ya orang-orang itu tertarik gitu kalau dari tampilannya aja udah gak menarik orang-orang udah males ya boro-boro dibaca paling di skip doang nah sama ini yang membuat saya agak bingung ini yang saya amatin orang-orang itu biasanya lebih seneng sama konten-konten yang negatif ini gak tau kenapa tapi konten-konten yang negatif kalau saya perhatiin itu engagementnya lebih tinggi mungkin karena banyak kontroversal atau apa saya gak tau tapi itu yang saya lihat oke coba next nah makanya konten positif ini dibuatnya lebih susah terus karena orang gak terlalu suka itu kontennya buat naik buat nyabar itu juga lebih susah tapi jangan putus asa dulu karena konten positif pun tetap ada orang yang mau nikmatin tetap bisa naik tapi ini gak semudah kita nyebarin konten negatif konten-konten kontroversial nah kita juga harus tau kayak gimana sih Instagram itu bekerja sistem Instagram itu kayak gimana sih nah sekarang coba kita masuk ke sistem kerja Instagram next inget gak dulu waktu kita pertama kali main Instagram yang logonya Instagram masih warna apa itu warna hijau atau coklat maaf-maaf saya agak buta warna jadi gak tau itu detailnya warna apa nah waktu itu kalau kita buka Instagram kita buka feeds kita post paling atas itu yang paling baru bener kan post yang paling baru kalau sekarang post yang paling atas di feeds kita itu bukan paling baru bahkan kadang 3 jam sebelumnya 4 jam 5 jam sebelumnya atau 1 hari sebelumnya bener kan itu karena Instagram sekarang dia sudah bertransformasi dari dulunya yang time-based berdasarkan waktu dan sekarang ganti jadi content-based content-based itu kayak gimana sih nah jadi Instagram itu bakal menyajikan konten-konten yang kita sukai jadi misalnya teman-teman disini ada yang seneng ngelikin foto opa-opa Korea gitu atau seneng ngelikin foto-foto cewek cakep nah kalau sering kayak gitu coba perhatiin nanti untuk ke depannya di feed sekalian yang paling atas itu pasti foto-foto itu tentang cewek cakep atau tentang opa-opa ganteng pasti tentang itu karena Instagram pengen nyajiin wah dia seneng konten ini harus kita lempar terus nih konten kenapa kayak gitu karena ya kita tahu kalau Instagram itu sebenarnya itu bisnis dan tujuan dari bisnis ya mau gak mau profit uangnya dari mana sih Instagram kan salah satu penghasilan paling besarnya itu dari iklan dan makin lama kita main Instagram otomatis kita makin lihat iklan makin banyak kan makin banyak deh duit yang didapetin sama Instagram makanya si Instagram ini berusaha banget gimana caranya supaya kita betah main Instagram gimana caranya supaya kita gak berhenti-berhenti lihat Instagram caranya gimana ya dia kasih terus konten yang kita suka dia pelajarin yang kita suka itu yang kayak gimana dari apa yang kita like apa yang kita komen dan dilempar terus konten-konten yang kayak gitu nah coba next lagi untuk lebih dalamnya walaupun ini belum apa yang namanya belum detail banget tapi ini sudah cukup sudah cukup dalam lah misalnya kita punya konten misalnya kita punya satu konten kita lempar ke Instagram nah konten itu itu gak langsung dilemparkan sama Instagram ke semua followers kita ini mungkin beberapa orang belum tahu ya karena mungkin orang-orang mikir kalau kita post konten itu pasti langsung disebarin ke semua followers kita ternyata enggak post kita ini bakal disebarin ke sebagian kecil follower kita follower yang gimana sih follower-follower yang terbaik yang paling sering nge-like-in video kita nge-like-in konten kita paling sering komen nge-share disebarin ke situ dulu nah disitu Instagram baru lihat Instagram nilai rame gak sih nih konten kalau misalnya konten yang gak rame itu ya kontennya bisa dibilang bakal dimatiin gitu dimatiin kayak gimana gak disebarin lagi ya jadi kontennya mendep aja gitu di feed nah kalau misalnya kontennya rame itu bakal disebarin ke followers lain yang cukup engage sama konten-kontennya kita disitu dinilai lagi sama Instagram masih rame enggak waktu saya sebarin kesini gitu eh enggak rame nih yaudah deh gue matiin kalau terentang masih rame itu bakal disebarin ke follower-follower kita yang lain yang biasanya gak terlalu tertarik sama post kita kan gak semua follower kita itu tertarik ya ada beberapa follower-follower yang udah menghilang gitu dicoba disebarin kesitu dan kalau rame ntar konten kita bakal disebarin ke orang-orang asing nah itu yang kita bisa masuk explore kita bisa dapat apa tuh maksudnya impresi yang gede-gedean yang gila-gilaan itu lewat explore makanya untuk teman-teman yang mau jadi content creator yang mau naikin kontennya secara organik ini sehimbau banget jangan deh beli like sama beli followers kenapa sih kalau misalnya kita beli followers konten kita awal-awal disebarin sama followers palsu yang notabene-nya akunnya enggak aktif Instagram langsung lihat dong wah ini enggak rame nih ya mau gimana enggak akan naik konten kita bener enggak begitu pun kalau kita beli likes kalau kita beli likes Instagram lihat standar likes-nya jadi tinggi biasa kita beli likes likes kita jadi 200 ternyata waktu kita enggak beli likes likes kita cuma 20 atau 30 gitu padahal itu termasuk rame tapi waktu Instagram lihat wah ini enggak rame nih cuma 20 atau 30 biasanya kan 200 makanya kalau misalnya kita beli followers atau beli likes itu bisa jadi bumberang tersendiri walaupun enggak semua ya kadang-kadang brand butuh beli followers untuk nambah kepercayaan jadi tergantung pertimbangan masing-masing kalau di sini nah Instagram ini ngukur rame atau enggaknya konten dari mana sih coba next nah Instagram ngukur rame atau enggaknya suatu konten itu dari ada 5 parameter yang pertama yang keempat di bawah yang biasa itu ada likes komen share sama save sama ada satu lagi itu DM nah tapi di sini likes itu yang apa ya porsinya itu paling rendah dan yang paling tinggi itu DM komen juga tinggi save share itu tinggi dan di DM pun kan itu ada beberapa tipe ya ada kita bisa di DM itu bisa pakai rekaman suara bisa kirim video sama bisa chat dan yang paling tinggi itu yang suara kenapa? karena kalau dengan suara itu berarti enggak mungkin pakai bot enggak mungkin pakai apa namanya robot gitu jadi pasti asli orang kalau kita pakai pesan suara nah dari sini udah jelas banget kalau misalnya apa sih yang ditekanin sama Instagram dari penilaiannya nih kan Instagram ini sosial media pasti intinya ya sosial jadinya yang ditekanin sama Instagram di sini pastinya hubungan antara kita sama orang-orang lain di Instagram ini sama followers kita atau sama orang-orang yang bukan followers kita coba next next makanya inti dari sosial media itu hubungan dengan orang lain jadi kalau kita buat akun Instagram kita naik cepat bertumbuh kita juga harus tumbuhin dengan orang lain Instagram nah ini ada beberapa formula yang bisa digunain untuk meningkatin akun Instagram kita oke coba next nama formulanya itu dragon formula jadi dragon ini itu terdiri dari 6 bagian yang pertama ada dialog ada relatability sama relevance terus ada authenticity give opinion sama nice jadi 6 aspek ini harus kita perhatiin banget untuk tumbuhin akun Instagram kita oke coba next yang pertama dialog kan namanya social media tapi menatankan untuk berhubungan sama orang-orang lain dan kalau kita menemukan hubungan kita harus berdialog sama orang-orang bener gak nah jadi kita selalu kita mau bikin konten di Instagram kita mau into ke Instagram kita harus cari cara gimana caranya supaya komunikasi sama followers kita tuh banyak nah ada beberapa cara misalnya yang pertama kalau orang komen kita balasin komennya kita balasin komennya kita satu-satu kita balasin komennya sediain aja waktu satu jam habis kita nge-post buat kita ngebalasin komen-komen orang nah kalau kita sudah balas komennya biasanya orang bakal balas juga komen kita betul gak jadi makin lama makin rame dan Instagram pun lihat wah konten ini rame nih jadinya lebih cenderung disebarin makanya sayang banget kalau kita habis nge-post kita tinggalin pos itu sayang banget terutama satu jam pertama dimana komen-komennya itu lagi banyak-banyaknya nah ada cara-cara lain misalnya cara-cara lainnya lewat call to action di caption ada kan beberapa akun yang pakai coba tag teman-teman kamu yang apa dia coba tag jadinya kita tag gitu atau kita kasih pertanyaan disitu kalau di visible biasanya saya mancing supaya followers-follower saya itu ngejekin saya jadi supaya rame kalau dia udah ngejekin kan saya bisa ngejekin balik jadi saling ngejek saling ngejek jadi rame kontennya begitu beberapa caranya terus coba next nah poin kedua itu relatability sama relevance relevancy jadi orang-orang itu lebih seneng konten yang nyambung ke mereka yang cocok ke mereka yang nyambung itu kayak gimana aja sih jadi yang pertama yang sesuai sama keresahan mereka anggap aja nih orang yang nggak pede sama badannya otomatis otomatis kalau kita lempar konten yang berhubungan sama motivasi tentang apa ya pede sama penampilan itu cocok nyambung ke mereka dan itu bisa engagementnya tinggi karena nyampe kontennya makanya dan kita juga harus tahu pangsa pasar kita siapa target kita nah kalau nyambung yang lain itu bisa sesuai sama pertanyaan mereka misalnya ada beberapa kan orang terutama di bagian kedokteran kadangkan ada yang tanya pak dokter ini saya misalnya kulit saya bentik-bintik merah nih itu kenapa itu bisa banget dibawa jadi suatu konten karena kalau misalnya jadi pertanyaan banyak orang orang mau nggak mau biasanya lihat tapi kalau bisa ini pertanyaan itu pertanyaan banyak orang ya jangan cuma pertanyaan satu dua orang yang nggak rame tapi kalau bisa kita cari pertanyaan umum pertanyaan yang belum kejawab sama orang-orang tapi ya kita bisa jawab itu bisa naik dengan cepat sama sesuai sama minat mereka kalau sesuai sama minat itu ya contohnya kayak akun-akun sepak bola itu kan engagement-nya tinggi ya karena sesuai sama minat mereka kayak gitu coba next nah aspek lain itu authenticity seberapa asli sih kita di dunia maya karena di dunia maya itu sebagian besar itu palsu bener nggak sebagian besar itu cuma nampilin baik-baiknya aja nah tapi faktanya ini saya dapat dari seminar ada dari apa dotlang belajar tentang social media marketing dia bilang 90% milenial itu lebih suka brand yang otentik bukan brand yang palsu nah caranya kayak gimana caranya bisa aja kita pakai story-story yang nyata gitu bukan story-story yang kita buat buat yang fiksi terus juga kita juga harus tunjukin sisi manusia kita dari brand kita itu harus ada sisi manusianya karena itin buat mereka bakal cinta sama kita sisi manusianya makanya sejujurnya aja saya nggak terlalu seneng kalau misalnya ada akun Instagram yang fit-nya itu rapi banget jadi dari ada pola sembilan pos sembilan pos gitu ya nyampung itu nggak kelihatan banget manusianya kayak robot gitu dan ya sekarang sudah nggak terlalu ngetop ya untungnya sekarang kayak gitu makanya kita sebisa mungkin kita tunjukin seberapa otentik kita dari cara ngomong kita dari gimana kita balesin orang itu jadi tentuin lah personal apa personality dari brand kita ini kayak gimana karena itu bakal bakal ada orang-orang yang satu frekuensi sama kita dan dia bakal ngikutin kita kayak gitu terus coba next nah ini juga faktor yang menurut saya penting banget terus namanya win-win solution itu bukan kita langsung sama-sama win oke kalau kita win-win solution itu win dulu ke orang baru win ke kita kita win dulu ke orang kita give dulu ke orang kita give terus ke orang kita give terus ke orang baru ntar orang bakal bales kita itu baru namanya win-win solution dan itu sudah apa ada di influence apa nih perbuatan baik dari orang lain makanya kita give terus kita give orang terus-menerus gak usah takut suatu saat pas diterbalaskan kita give konten gratis jangan dikit-dikit akun kita naik dikit kita mau langsung duit kita mau langsung duit kalau kayak gitu gak akan gede karena kita gak mau give oke nah ada beberapa cara ini untuk give konten misalnya konten-konten yang gimana sih misalnya yang inspirasi mereka atau motivasiin mereka menghibur mereka mengedukasi mereka tunjukin peluang-peluang baru buat hidup mereka lebih baik atau bahkan buat mereka merasa jadi orang yang lebih baik ini boleh banget dicatat sama teman-teman karena ini semacam guideline lah untuk konten yang bisa kita buat semacam topik besarnya nah aspek lainnya itu opinion teman-teman di sini tau gak ada akun instagram ini yang dude with sign jadi dia nunjukin opinionnya dia di apa namanya di kertas kardus dan dia tunjukin di depan umum dan di foto dan akunnya dia ini itu udah gede banget kenapa karena dia nunjukin opini opini itu ambung banget sama otentik tadi namanya orang ya orang pasti ada opini ya gak bahkan kadang opininya itu gak disenengin sama orang lain tapi gak masalah kok kita gak disenengin sama orang lain walaupun opini kita kan namanya opini kadang kita berat sebelah dari dua sisi kita berat sebelah itu gak masalah kita bakal ada orang yang nge-hate bakal ada tapi gak perlu takut karena itu yang bikin fans-fans kita bakal tambah lebih kuat contohnya aja misalnya kayak artis-artis yang lagi ribut gitu yang seteng sama itu artis makin cinta dong sama opininya dia wah setuju nih setuju nih wah iya setuju nih setuju kalau yang nge-hate biarin nge-hate gitu makanya opini ini harus dimanfaatin gak perlu takut untuk ribut oke coba next next sama aspek yang terakhir itu kita harus tahu miss kita atau target pasar kita ini gak usah saya jelasin terlalu banyak karena sudah klise mungkin orang-orang sudah tahu gitu tapi yang saya mau emang disini kalau kita sudah tahu target pasar kita kita tahu apa yang mereka suka orangnya kayak gimana miss climate-nya kayak gimana itu kita bisa simpulin nanti strategi kita kedepannya kayak gimana sih kita pengen personality dari brand kita tuh kayak gimana sih kita pengen isi kontennya warnanya tampilannya cara penyampaiannya isinya tuh kayak gimana karena kita harus cocokin sama target pasar kita ya gak nah anggap aja kayak visible misalnya visible kontennya kan untuk orang awam saya lempar ke orang-orang yang udah apa ya cinta mati sama fisika gitu otomatis mereka bakal apa ya bakal mungkin kasih head comment nanti apaan nih bakal kayak gitu tapi kalau lempar ke orang yang tepat ke orang awam itu bisa senang bisa cocok karena klop oke next makanya kalau secara garis besar instagram ini nekanin di hubungan dan strateginya ini itu terangkum banget oke untuk pelajarin lebih detailnya itu nanti cari aja dot lang dragon formula itu biasa langsung dapat di domestika nah tapi kan ini baru strategi besarnya gimana sih kita terapin ilmu ini gitu dalam konten-konten kita nah ini bakal saya ajarin setelah ini itu di bagian teknis pembuatan konten yuk coba next nah di teknis pembuatan konten ini saya bagi jadi tiga bagian yang pertama judul terus pembawaan dan tampilan terus baru topik kenapa sih judul saya taruh paling atas kenapa saya taruh judul itu pertama jadi menurut Tel Patek itu salah satu pakar marketing di dunia dia sendiri bilang kalau judul itu nentuin 50% keberhasilan dari konten judul doang judul yang paling dibaca 3-5 detik tapi itu sangat tentuin konten kita bakal dibaca sama orang atau enggak coba next saya mau tanya dulu ke teman-teman mungkin banyak yang pandangannya sama kayak gini setuju gak sih kalau judul yang makin pendek judul konten yang makin pendek itu makin bagus saya enggak tahu cuma dari dulu saya mikirnya kayak gini dari dulu saya mikirnya kayak gini tapi waktu pada kenyataannya coba kita next lagi nah teman-teman lebih suka baca yang mana judul yang atas yang lebih panjang atau yang bawah saya yakin banget hampir 100% disini kalau baca berita kayak gini pasti pilih yang di atas yang di bawah ah udahlah konten apaan nih bosen yang di atas seru nih ini baru asik gitu kan jadi inti dari konten itu bukan seberapa bukan seberapa pendeknya karena dulu ya saya taunya judul itu makin pendek makin bagus dan saya dulu bikin judul itu cuma satu-satu kata satu-satu kata satu-satu kata pencerahan itu habis saya ngobrol sama Bang Yoga deh salah satu apa tuh foundernya kok bisa tau kan akun kok bisa nah disitu Bang Yoga langsung kritik itu cuma satu kata maksudnya apaan gitu makanya judul itu intinya bukan pendek tapi coba next inti dari judul itu sensasional itu gak cuma buat konten bahkan buat iklan bahkan buat iklan makanya kalau teman-teman disini ada yang pernah ngikutin apa Tung Desem Waringin gak gitu bisnis bisnismen Indonesia yang sangat terkenal banget dia Tung Desem itu bikin kampanye kampanye-kampanye bisnis coba perhatiin judulnya sensasional banget bahkan saking sensasional penawarannya itu sampai istilahnya apa ya ngerusak dompet lah karena gak waras banget penawarannya gitu tapi jadinya orang tertarik jadi inti dari judul itu sensasional ini saya kasih contoh ya waktu divisible coba next next oke ini salah satu konten visible ini banyak yang request topiknya topik tentang hantu-hantuan menurut pandangan fisika kayak gimana jadi ini sempat saya angkat judulnya cenderung pendek ya judulnya cenderung pendek dan hasilnya bisa dilihat disitu kalau reach-nya itu 25 ribuan menjangkau orangnya 25 ribuan likes-nya 3 ribuan terus dari satu konten ini itu yang nge-follow visible dari konten ini itu 30 orang sekarang coba kita lihat ke konten selanjutnya next next oh sudah ya sorry nah di konten ini itu kita bahas soal roket yang notabene-nya fisika banget kurang asikin lah banyak topik fisikanya agak dalam tapi karena judulnya panjang terus juga lebih sensasional saya bilang luncar roket itu bohongan harusnya terkebakar atmosfer kan nah disitu orang-orang yang apa namanya fanboy-fanboy SpaceX gitu kan pasti marah oh enggak dong ini konten salah nih sensasional mancing keributan clickbait istilahnya nah itu jelas banget hasilnya itu jauh banget walaupun topiknya enggak menarik konten ini itu menjangkau lebih dari 900 ribu orang likes-nya 30 ribuan komen-nya 2 ribuan pokoknya dari semua sisi itu menang daripada konten tadi bahkan di satu post ini doang lewat satu post ini doang saya dapat follower sebanyak 3.800 dari satu post doang tapi ini belum post yang terbaik lo belum yang the best like the best divisible itu menjangkau 2 hampir 3 juta orang dan yang follow dari satu post itu sudah sampai 7 ribuan orang dan ini cuma dari judul nah dan saya juga pengen ngasih tau ke teman-teman saya selama setahun itu pertumbuhan follower saya cuma sampai 5 ribu selama satu tahun terus waktu sampai bulan Maret itu saya baru nyampe angka Maret atau April itu baru nyampe angka sekitar 18 ribu dan dari 18 ribu ke 50 ribu itu saya cuma butuh waktu selama 2 bulan titik baliknya dari mana semenjak saya ganti judul cuma ganti judul doang jadi saya minta banget ke teman-teman disini ini salah satu titik yang saya tekanin banget judul harus bagus harus belajar cara bikin judul yang menarik oke coba next tadi judul udah sekarang dari pembawaan sama tampilan ini mirip banget sama yang otentik tadi pembawaan kita ya harus unik harus ada personanya jadi cara ngomong kita unik cara jawabin orang-orang unik cara kita ngomong di konten itu juga unik itu penting banget oke next sama tampilan tampilan ini mungkin yang 2 paling atas gak usah saya jelasin banyak kayak mudah dibaca gambar yang HD yang bagus tapi ada satu yang penting itu yang punya ciri khas coba next dulu yang mudah dibaca langsung skip aja next nah langsung ke ciri khas ciri khas ini masih nyangkut banget sama sisi yang sebelumnya itu yang otentik gitu itu ada 3 aspek dari segi bahasa dari segi desain sama dari segi tone atau warna warna dari konten-konten kita next untuk bahasa tetepnya tadi ngomong yang unik gimana cara kita komunikasi yang manusiawi banget ada emosinya kadang-kadang ada nada kita marah gak salah formal kadang-kadang ada formalnya kadang-kadang ada becandanya itu yang bagus oke next nah ciri khas lain yang penting banget itu desain ini saya ambil salah satu akun instagram apa eggfake gitu kenapa di desain karena orang waktu lihat konten kayak gini ini orang-orang sudah tahu oh ini kontennya eggfake nih gak perlu walaupun saya tutupin tulisan nama akun instagramnya teman-teman disini pasti sudah tahu bener gak jadi kalau bisa konten kita itu punya desain yang mirip gak harus sama banget cuma mirip ada ciri khas di desain kita nah jadinya kalau udah kayak gitu orang walaupun lihat konten kita dimana misalnya lihat konten kita di post oleh orang lain orang itu juga udah tahu wah ini kontennya visible nih ini kontennya visible nih jadi itu yang salah satu yang sangat penting di desain nah gitu next juga setelah lagi sama yang terakhir itu dari segi tampilan itu ada tone atau warna nah konten ini ini apa aspek ini itu nyangkut sama bagian tadi yang relate gitu yang relatability anggap aja kayak akun-akun yang horror akun horror kok dikasih warnanya cerah warna pink warna orange kan gak masuk ya gak cocok orang-orang gak nyambung nanti makanya cari warna cari tone konten yang cocok sama kita kayak gitu nah makanya divisible pun saya ngambil warnanya itu warna gelap kenapa warna gelap itu bukan cenderung ke pengetahuan gelap pengetahuan kan biasanya cerah gitu full color cuma kalau saya ngambilnya gelap kenapa karena gelap ini itu deket banget sama akun-akun konspirasi ya intinya supaya rame makanya saya deketin sama akun konspirasi gitu supaya bisa nyambung sama orang-orang yang targetnya seneng konspirasi supaya mereka tercerahkan dari konten-konten saya gitu yang dulunya suka konspirasi jadi sekarang lebih melek oke next nah sama untuk topik untuk topik tadi kan ada garis besarnya yang di bagian gift tadi sudah saya kasih cuma ini ada topik yang lebih simple lagi yang teman-teman disini bisa pakai ini topik-topik yang cenderung ingatnya tinggi oke yang pertama pertanyaan banyak orang contohnya kayak gimana sih contohnya misalnya untuk suatu brand ya untuk suatu brand yang anggap aja kita ini sebagai agen properti gitu kita menarget orang-orang yang pengen beli properti ya kita untuk konten kita kita targetin dong apa sih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab untuk orang-orang yang cari properti misalnya aja kita bikin konten judulnya kayak gini ini loh penipuan-penipuan yang banyak dilakuin sama agen properti orang yang pengen beli properti penasaran wah jangan sampai nih jangan sampai gue ditipu nih sama agen properti bener gak mau gak mau dia baca dia ikutin konten kita nah itu yang pertama pertanyaan banyak orang terus yang kedua itu melawan pandangan umum oke melawan pandangan umum ini juga apa ya menarik banget bagi orang-orang misalnya aja kita pengen jual rumah kayu rumah kayu agen properti pengen jual rumah kayu gitu kita kasih aja fakta-fakta yang mengejutkan gitu misalnya ternyata rumah kayu itu lebih tahan gempa loh kalau misalnya kalian tinggal di tempat gempa ya kalian harus cari rumah kayu kasih konten yang kayak gitu otomatis ingatnya juga makin tinggi sama yang terakhir yang paling mudah juga itu titik ekstrim titik ekstrimnya kayak gimana sih titik ekstrimnya yang sering banget dipakai di acara-acara kayak on the spot misalnya tujuh orang paling ganteng tujuh orang paling cantik di Indonesia gitu atau bahkan tujuh orang paling jelek yang paling-paling itu biasanya menarik banget buat orang-orang oke itu beberapa referensi topik yang menurut saya mudah dan teman-teman bisa langsung pakai oke coba next nah tadi kan saya sudah jelasin untuk bagian tampilan bagian judul bagian penampilan lah cuma saya belum jelasin gimana cara untuk tips-tips untuk penulisan bener nah dan sekarang saya akan jelasin langsung ke yang pertama itu gunaan pemancing yang sensasional coba next nah pemancing pemancing ini apa sih jadi pemancing itu apa yang kita lemparkan ke orang-orang sebelum sebelum kita masuk ke kontennya bentar sorry oke jadi pemancing itu hal kata-kata yang kita lempar ke orang sebelum kita masuk ke inti kontennya itu harus menarik biasanya istilahnya kalau orang itu ngomongnya hook gitu tight hook jadi hooknya ini harus menarik dan salah satu hook yang paling menarik itu fakta fakta yang mengejutkan fakta yang sensasional contohnya aja misalnya tau gak sih kalau gajah tuh habisin waktu 16-18 jam sehari buat makan ya masa lu sama gitu makan tidur makan tidur gimana lu gak gendut nah gitu maksudnya menjelasin tapi awalnya kasih hook yang bagus oke coba next terus satu lagi jangan kebanyakan gunain angka gunain analogi ini juga penting banget karena banyak banget di yang saya lihat di social media yang masih gunain angka misalnya deh saya kasih contoh orang bilang tinggi Burj Dubai 830 meter orang-orang bisa aja yang termikir wah saya jalan satu kilometer aja gak capek tuh perasaan jalan satu kilometer deket berarti 830 meter tuh pendek dong gitu nah cuma kalau kita ganti pakai analogi itu bakal lebih ngena contohnya tinggi Burj Dubai itu ternyata lebih dari enam buah monas ditumpuk ke atas itu orang lebih bisa ngebayangin jadi penyampaian kita bakal lebih nyampe ke orang-orang makanya jangan kebanyakan pakai angka kecuali harga ya kalau harga gak mau pakai angka oke next nah sama ini bahasa yang rumit nah bahasa ini itu tantangan banget buat teman-teman disini yang pengen bikin content creator ilmu pengetahuan anggap aja yang masalah-masalah kimia ah saya aja bacanya susah nih apa nih polytetrafluoroethylena kadang kan ada beberapa akun yang ngelemparnya nama-nama istilah-istilah yang sulit padahal istilah ini bisa dibikin mudah teflon untuk apa untuk teflon masak gitu kan nama lainnya ya itu yang ribet tadi cuma daripada kita pakai nama ribetnya karena kita anggap bakal keren tapi ternyata orang gak ngerti lebih baik kita pakai istilah-istilah yang simple oke next pertama tips penulisan terakhir yang pengen saya berikan ke teman-teman ini salah satu tips yang paling penting jangan anggap orang lain bodoh jangan anggap membaca kita itu bodoh kenapa kalau kita anggap membaca kita itu bodoh kita cenderung ngomongnya muter-muter kenapa kita pengen banget masukin supaya dia ngerti jadi kita ngomong kita ulang ngomong kita ulang ngomong kita ulang itu malah jadi boring gak cuma boring tapi juga bingungin makanya ngomongnya itu direct aja langsung gak perlu muter-muter jangan anggap mereka bodoh karena mereka bisa mikir followers kita bisa mikir loh gitu oke next ini udah cara penyampaian udah sekarang saya pengen nunjukin terus apa aja sih yang teman-teman disini bisa pakai gitu yang pertama untuk bikin konten itu saya saranin banget teman-teman terutama yang gak punya background design ya cobain dia pakai kanva kadang-kadang beberapa orang itu udah gak mau coba beberapa akun saya coba saya coba saranin bro coba dong pakai kanva uang gak nih gue udah enak nih pakai powerpoint cuma dengan usaha yang sama itu hasil di kanva itu bisa jauh lebih bagus karena kita gak punya background design gitu dengan usaha yang minim konten kita itu udah rapi kalau di kanva kalau di powerpoint kan kelihatan banget akunnya apa ya bisa dibilang mentah gitu jadi orang lihatnya aja sudah juga belum tentu menarik nah selain kanva itu ada juga remove.bg ini tools untuk ngilangin background gambar dari kan banyak yang beredar di internet cuma dari pengamatan saya yang sudah saya pakai selama ini itu yang paling bagus ini remove.bg untuk ngilangin background oke sama yang terakhir itu ada tools IG Blade itu untuk mantau perkembangan dari akun kita kita bisa mantau akun kita itu dari Instagram Insight ya buat teman-teman disini yang Instagramnya sudah masuk ke business account atau creator account itu udah bisa dari Insight cuma dari IG Blade itu bakal lebih jelas lagi jadi saling melengkapin aja dan toolsnya ini juga sebagian besar gratis di IG Blade oke next untuk source gambarnya sendiri sumber gambar itu ini yang paling sering saya pakai sumber gambar-gambar yang HD terus teman-teman boleh kasih kredit boleh enggak karena ini lisensinya juga sudah free ada Unsplash Pixabay sama Pexels jadi disini deh coba kalau misalnya butuh gambar-gambar yang bagus oke next nah ini hampir terakhir hampir ya belum hampir terakhir jadi saya juga mau ngomongin nih beberapa mitos seputar posting yang sering teman-teman disini mungkin ya mungkin teman-teman disini sering dengerin oke yang pertama makin sering post bakal makin bagus ternyata enggak gitu kalau kita sering post kita paksain kita nge-post nge-post terus nge-post terus nge-post terus tapi yang kita post itu mohon maaf aja sampah enggak akan naik jadi mending kita post yang konten yang sudah kita buat bagus kita sudah niat banget bikinnya baru kita post jangan sekedar kita post terus post asal-asalan yang penting nge-post yang penting nge-post itu jangan oke sama yang kedua mitosnya itu kita post pada peak hour itu yang paling bagus jadi misalnya di Instagram insight kan kita bisa lihat ya followers kita itu paling banyak aktifnya di jam berapa sih beberapa orang nge-postnya di jam segitu misalnya paling banyak aktif di jam 6 ya orangnya nge-post jam 6 dan ternyata itu jangan kenapa kalau kita post jam 6 saat di peak hour kan di algoritma tadi udah jelas kalau konten kita itu gak langsung disebarin ke semua orang tapi disebarin ke sebagian kecil dulu jadi waktu konten kita harusnya sudah ngebar itu malah udah jadi jam 9 sudah jadi jam 10 malam dimana followersnya udah sepi makanya untuk visible itu biasanya nge-postnya itu jam 1 atau ada beberapa kadang jam 3 yang pokoknya saya targetin itu sebelum jam 6 karena di peak hour visible itu jam 6 oke nah jadi ini kan udah jelas banget tadi udah banyak-banyak banyak banget tips cuma semua tips yang tadi saya ngomong itu gak bakal berkerja kalau tips terakhir ini gak kalian lakuin coba next ini tips utama sama yang terakhir konsisten karena ini yang paling susah ini yang bakal ngeleksi kalian tuh pantas gak sih masuk jadi content creator atau brand kalian tuh pantas gak sih timbul di social media itu dari konsistennya gak gak usah terlalu peduliin awal-awal misalnya engagementnya masih buruk gak usah terlalu peduliin yang penting kita konsisten aja terus 1-2 tahun konsisten aja terus kita give terus ke orang-orang give terus gak usah terlalu ngarepin balasan-balasannya dulu rasain aja 1-2 tahun nanti kalian bakal dapet balasan waktu aja kayak saya ya jujurnya sih untuk sekarang visible saya belum ambil duit banyak sih yang mau endorse cuma saya gak mau karena endorse itu ntar bakal terutama endorse-endorse yang gak cocok ya gak nyambung sama fisika itu nanti bakal turunin turunin engagementnya dan kayak kemarin waktu pandemi ini waktu teman-teman saya masih pada di PHK pada udah dapet kerja tapi dibatalin saya malah dari visible orang lihat portfolio saya di visible malah saya ditawarin beberapa pekerjaan kayak gitu jadi percaya aja kalau kita konsisten pasti ada hasilnya oke itu aja dari saya terima kasih banget waktunya kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan lewat chat oke make up make up